PENCEMARAN UDARA PENCEMARAN UDARA PENCEMARAN UDARA PENCEMARAN UDARA Sementara itu, Kapolres Kota Wargin Timur, AKBP Sarpani mengatakan, pihaknya telah menetapkan dua orang tersangka terkait kebakaran hutan atau lahan. Hingga saat ini, ada 279 kejadian karhutlah yang menghanguskan, kurang lebih 650 hektar hutan dan lahan. PENCEMARAN UDARA PENCEMARAN UDARA Jadi kalau ada yang tertangkap, melakukan pembakaran, tentu kita proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan saat ini, Kapolres Kota Wargin Timur sudah melakukan penyelidikan terhadap dua orang yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan fakta pemeriksaan. Kabut asap karhutlah yang menyelimuti Sampit, cenderung pekat dalam beberapa hari terakhir. Kabut mulai muncul pada dini hari dan berangsur hilang memasuki siang hari, seiring tariknya matahari dan kuatnya hembusan angin. Dari Sampit, Ririn Binti dan Mas Hud Badaruddin melaporkan.